Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo good people Welcome back to my youtube channel Miss Lena Hari ini saya akan membahas tentang Kisih-kisih soal PPK Bahasa Inggris 2021 Terdapat 100 butir soal pada bagian Teknis, 70 soal untuk Bahasa Inggris, sedangkan 30 soal Untuk pedagogik Temuanya dikerjakan dalam waktu 120 menit Gambaran tentang soal PPK Bahasa Inggris 2021 Yang saya kerjakan Beberapa hari yang lalu Jadi kalau kalian biasa Mengerjakan TUFL ataupun IELTS Maka kalian tidak akan menemukan Kesulitan dalam mengerjakan soal PPK Karena soalnya itu sama Persis dengan TUFL ataupun IELTS yang biasa kita lakukan Soal yang paling banyak muncul adalah soal Dalam bentuk reading comprehension Selanjutnya soal juga ada kombinasi Dari structure Beberapa topik yang berhasil saya catat ketika selesai Mengerjakan soal PPK Topik-topik reading dalam soal PPK The topics can be the current issues Jadi bisa isu-isu terkini Seperti sejarah, kesehatan, makanan Masalah ekonomi Pengetahuan alam Hak asasi manusia Astronomi Education Pendidikan Dan banyak sekali isu-isu yang muncul Dalam soal reading comprehension Di soal PPK Artikel yang pertama memuat tentang Batuan Stonehenge Ataupun Batu Sersen Yang terdapat di Westwood Inggris Nah, di dalam teks tersebut Dijelaskan struktur, komposisi Berat, tinggi Dari Batu Sersen tersebut Jelaskan juga bahwa Stonehenge Sudah ada sejak zaman Megalithicum Artikel yang kedua Memuat tentang Istana Nurul Iman Brunei Darussalam Dalam artikel tersebut Dijelaskan bagaimana Sejarah pembangunan Istana Megah tersebut Siapa saja juga Yang terlibat dalam Proses pembangunan Di dalam artikel tersebut Juga dijelaskan Arsitek luar negeri Yang berhasil Memadukan antara Budaya Melayu Dan juga budaya Islam Dalam teks Ataupun bacaan tersebut Juga dijelaskan Bagian interior Ataupun eksterior Yang memenuhi Area istana Nurul Iman Brunei Darussalam Tak lupa juga Dalam bacaan tersebut Juga dijelaskan Bagaimana semua bahan Ataupun produk yang digunakan Langsung diimpor Dari luar negeri Di bagian akhir Teks dijelaskan Bahwa terdapat Kalangan Ataupun Siapa saja Yang dapat menempati Area istana Nurul Iman Brunei Darussalam Sekarang kita Berlanjut ke Bidang kesehatan Kebetulan Saya mendapatkan Dua soal Yang ada hubungannya Dengan vaksin Dan corona Oke Untuk yang pertama Atau untuk artikel yang ketiga Ada vaksin for children Esensinya disini adalah Betapa pentingnya Vaksin untuk anak-anak Dan vaksin yang disinggung Disini adalah Vaksin diphteri Nah orang tua Tidak perlu khawatir Akan Keabsahan Ataupun Akan kegunaan Dari vaksin itu sendiri Karena Itu akan sangat berguna Untuk kesehatan anak Di masa sekarang Dan di masa yang akan datang Untuk selanjutnya Artikelnya Berkenaan dengan Diary of Junior Doctor During the COVID pandemic Jadi ada seorang Kisah Dokter muda Yang harus merelakan Untuk tidak tinggal Bersama orang tuanya Melainkan Dia harus tinggal Di hotel Dan disitu Juga dijelaskan Keputusan terberat Yang harus dialami Oleh si dokter muda Ini dalam menghadapi Virus corona Dia juga menganggap Semua yang ia alami Adalah tantangan Yang membuatnya Bisa beradaptasi Dengan kondisi baru Pekerjaan baru Orang-orang baru Dan juga dunia yang baru Yang berkaitan dengan corona Sepanjang selanjutnya Yang terdapat dalam Soal PPK Bahasa Inggris 2021 Adalah Narrative Text Narrative Text disini Tujuannya adalah Untuk menghibur Atau To entertain Nah Kebetulan nih Aku dapet yang Judul The Old Woman and the Moon Gitu ya Jadi Setelah saya baca Dan setelah saya reset Ternyata judulnya The Old Woman and the Moon Disini ceritanya Sangat bagus sekali Dimana ada seorang Wanita tua yang sangat Kelaparan Dan dia tidak sengaja Menemukan bulan Nah bulan disini hidup ya Jadi berbentuk Gadis seperti itu Berbentuk anak perempuan Dan bisa diambil Dagingnya Nah seketika Karena Seringnya Diambil oleh Si wanita tua ini Alamatnya Sinar dari bulan tersebut Semakin sirna Dan menyebabkan Warga Di sekitar Curiga Dengan si wanita tua Yang lumayan Rekusi Akhirnya para warga Menyelidiki Tentang keberadaan Bulan tersebut Dan memergoki Si wanita tua ini Sengaja memanfaatkan Atau mengeksploitasi Bulan Secara berlebihan Soal PPK Juga terdapat Short text Yang mungkin Dapat menyingkat Waktu kalian Untuk menjawabnya Seperti Letter Ada juga Announcement Dan yang Saya ingat Ada Advertisement Advertisementnya Disitu Tentang Marketing hotel ya Nah selanjutnya Simak ya Jenis-jenis pertanyaan Yang sering muncul Dalam reading comprehension Yang pertama Ada topik bacaan What is the topic of the passage Merupakan pertanyaan umum Dari teks yang panjang Jadi kita harus bisa Menentukan topik Apa yang cocok Untuk passage tersebut Yang kedua Ada gagasan utama Ataupun main idea Kita diminta Untuk melihat Satu paragraf Yang terdapat pada teks Dan kita harus menentukan Gagasan utamanya Itu apa Dan untuk yang ketiga Ada judul bacaan Atau title Jadi kita diminta Untuk menentukan Apa sih judul Yang cocok Untuk teks Di atas Pertanyaan selanjutnya Yang kira-kira Akan muncul Dalam Solvering comprehension Adalah Informasi detail Per paragraf Jadi kita diminta Untuk Berdasarkan paragraf tersebut Dapat disimpulkan Atau dapat dikatakan Bahwa Nah berkaitan juga Dengan pertanyaan Yang kelima Ada conclusion Jadi kita diminta Untuk Mencarikan Conclusion Yang tepat Pada suatu teks Yang panjang Tadi Ada juga Untuk Soal Reading comprehension Ada kata ganti Atau pronoun Jadi ini Lumayan mudah Dan untuk Nomor tujuh Ada judul Pembahasan selanjutnya Nah biasanya Ketika sudah habis Teksnya Kita diminta Kira-kira apa ya Nah untuk Terakhir adalah Sinanim atau Antonim Jadi biasanya Dalam suatu teks panjang Kita akan Diberikan soal Atau disuguhkan soal Untuk mencari Arti yang paling mirip Dengan kata tersebut Biasanya sih Itu adjective Bisa juga Adverb Ataupun verb Terima kasih Terima kasih Terima kasih